Sekarang untuk Paslon 1, apa komitmen Anda untuk membangun birokrasi yang profesional dan melayani warga DKI Jakarta 5 tahun ke depan? Silahkan Anda jawab dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Membangun birokrasi walaupun banyak teori tentang kepemimpinan dan manajemen, tetapi itu adalah kembali seni bagaimana kita mengaplikasikannya dalam memenangkan hati dan pikiran anggota yang bekerja di bawah kita. Terkesan idealistik, tetapi itulah hakikatnya. Bagaimana kita membangun perasaan penuh dengan antusias untuk melayani publik dengan sebaik-baiknya, tentu pertama-tama pemimpin harus hadir dan menjadi contoh yang baik dan terus mengembangkan potensi mereka. Ini menjadi kunci dari keberhasilan birokrasi di Pemprov Jakarta ini. Saya alhamdulillah memiliki bekal kepemimpinan di militer, sekali lagi. Di mana merupakan organisasi yang paling efektif di berbagai negara di dunia. Mengapa? Karena kami benar-benar memperlakukan sistem berdasarkan merit system. Dan juga kita ingin mengukur segala sesuatunya, menguji segala sesuatunya. Ada reward and punishment, ada insentif dan disinsentif. Tetapi dalam mengaplikasikan itu semua, kita menggunakan hati. Dan pada akhirnya kita ingin menciptakan sebuah culture of excellence. Budaya yang unggul, di mana masing-masing bagian ingin terus saling menyuntik satu sama lain agar tumbuh berkembang dengan baik. Inilah perlunya pemimpin yang bijak dan juga mencintai birokrasinya. Pas lawan satu. Pas lawan satu.